Intro Oke kita masuk ke implementation tool yang ketiga yaitu quick copy Nah objektif dari quick copy ini adalah kita bisa men-select dan meng-copy record between SAP Business One Company Database Nah udah jelas nih ya kegunaannya jadi kalau kita mau meng-copy data ya record to data ya Antar sesama SAP Company Database Anda bisa gunakan tool ini Nah ini contohnya ya contoh kasusnya adalah SWDOR dan Windows History Trading Entity Ini SWDOR dan Windows ini adalah sebuah perusahaan ya namanya SWDOR dan Windows Ini sebetulnya ngeledek Windows ini ya Dia punya tiga company entity ya yang mana juga mengimplementasikan atau memakai SAP Business One Nah karena di dalam SAP Business One satu company itu diwakili oleh satu database Maka tiga entity nya ini kan berarti di dalam separate database Betul ya Nah all three database require the same customization including user defined data, report, dan configuration setting Wah ini mah enak banget ya Jadi artinya Anda implementasi sekali dapat tiga perusahaan Jadi Anda cukup melakukan setting dan konfigurasi ke bapaknya Ketiga entity nya Anda tinggal copy pakai copy quick copy ya Atau copy express biasanya saya sebutnya copy express ya atau quick copy ya Ini namanya berubah-berubah dulu ya Jadi Anda bisa menggunakan itu Tapi kalau saya pribadi ya kalau memang tiga ini sama saya tinggal ambil aja dari yang atas sih sebetulnya ya Kecuali memang tiga ini ketiga entity nya baru implementasi nya di kemudian hari setelah berapa tahun atau berapa bulan Lalu dia bilang pak saya mau implementasi juga deh untuk tiga anak perusahaan saya yang lain Nah itu baru saya menggunakan quick copy untuk meng-copy semua data-datanya Bahkan bisa meng-copy setting ya copy report configuration setting bisa di copy ya Tapi kalau memang kita implementasi nya berbarengan ya mendingan kita bikin database kita menggunakan copy backup and restore aja menggunakan SQL Itu jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat Nah ini menunya ada di mana? Menunya ada di administration, system initialization, implementation center, implementation task Itu ada namanya copy data between companies Atau quick copy ya silahkan disitu Oke nah untuk quick copy ini sebetulnya ada dua teknik nih ya Teknik yang pertama adalah benar-benar kalau anda mau copy datanya secara on the fly Langsung aja dari source company anda export ke dalam file yang namanya QDF Nanti di import ke database yang baru Yang setelah database kita bikin menggunakan entah mau pakai wizard boleh Mau pakai new yang biasa juga boleh Nanti anda tinggal import Jadi tekniknya adalah export dan import Filenya namanya .QDF Ya QDF ini sebetulnya adalah quick copy data file Singkatannya ya Atau kita menggunakan teknik yang kedua yaitu menggunakan sebagai project Ya jadi anggap aja anda punya source company yang nanti anda bikinkan sebagai project file Ya nah kalau project file ini extensionnya XML Nah bedanya apa? Bedanya kalau project file ini anda menganggap ini adalah Menjadi suatu project yang anda akan sering melakukan Ya kalau ini kan berdasarkan kebutuhan customer aja Ya kalau pakai copy file QDF ini kan saya bilang makanya istilahnya ini kita meng-copy data secara on the fly Ya tapi kalau project ini seolah-olah kita menjadikan source company adalah sebagai template Pokoknya kalau untuk perusahaan jenisnya seperti ini saya udah punya template nih namanya dari database ini Nah itu silahkan anda bikin project file dan ini artinya anda bisa pakai berkali-kali silahkan ya Kalau yang QDF ini sebetulnya spesifik untuk satu company aja dan ini kita copy-nya adalah on the fly Oke using quick copy gimana sih cara pakenya ya Jadi yang pertama anda masuk ke menu ini dulu ya masuk ke sini Kalau sudah jalan nanti sekilinnya kurang lebih seperti ini Nah yang pertama anda harus setting di sini dulu Ya yang sebelah kanan dulu Ya kalau enggak yang sebelah kanan ini nanti akan keblok ya warnanya abu-abu Ya Anda setting ini dulu ya Anda mau export atau import copy metodenya seperti apa Kalau ada error apa harus yang dilakukan dan sebagainya Nah kalau sebelah kanannya sudah disetting baru sebelah kirinya terbuka Ya Anda mau copy apa Ya nah tadi kan dikatakan bukan hanya bisa meng-copy data tapi bisa juga meng-copy konfigurasi Seperti query, UDF, UDT, UDV, UDO ya dan segala macam setting juga bisa di-copy disini Tentunya setting-setting yang muncul disini ya Setting-setting yang nggak muncul disini tentunya kita tidak bisa copy Contoh ini saya contohnya disini saya mau meng-copy data inventory nih Ya jadi saya masuk ke modul inventory Saya klik item master data dan terusnya sampai ke bawah ya maka kalau kita klik item master data di sebelah kanan akan dimunculkan Ini loh isi item master data Anda data apa saja yang Anda mau copy Disini pun ada masing bisa pilih-pilihin yang mau pilih data mana nih ya Lalu berikutnya nah perhatikan dependent category Ya item master data kan data yang bukan data yang independen Dia tuh sangat dependen dengan data lain Contohnya item group, price list, custom group, manufacturer dan lain-lain Ya item master data juga ngeling dengan bisnis partner master data loh Ya contohnya apa Contohnya kemarin tuh ya yang apa vendor itu ya Itu juga kan ngeling dengan bisnis partner master data Ya nah ini bagaimana Nah nanti kalau dependent dengan data lain biasanya ditampilkan dalam bentuk merah Ya tanda seru dan berwarna merah Nah silahkan Anda mau copy dependent datanya juga silahkan Ya dia biasanya direkomendasikan juga Nah lalu kalau sudah Kalau sudah nanti dia juga akan menampilkan nih dependent reportnya seperti apa Ya Anda bisa pilih boleh Mau Anda nggak copy juga boleh Tapi biasanya kalau Anda nggak pilih itu tentunya datanya akan rusak Kenapa? Karena kan dependentnya nggak kebawa Berarti nanti data yang kita copy cuma data dia doang ya Dependentnya tentunya akan hilang Ya oke Nah kalau sudah kita copy itu pun nanti dikasihkan lognya Jadi data apa saja yang berhasil Dikopy ya Nanti ini per menu nih per modul nih dikasih tahu nih Yang kita copy apa saja ya Kalau pengen lihat detailnya tinggal klik panah kuningnya Nanti akan ditampilkan Oh untuk bisnis sepatan masa data ini loh yang berhasil kita copy Ya Nah ini adalah si quick copy Ya Oke berikutnya ada beberapa restriction ya Atau sesuatu yang tidak bisa kita lakukan Ya Yang pertama adalah Source dan target company must have the same localization and version Nah ini syaratnya Ya Ya Jadi anda make sure dulu bahwa Source database dan target database yang kita copy itu memiliki localization dan versi yang sama Ya Kalau localization dan versinya berbeda itu tidak bisa Ya Kecuali Ya Kecuali Kayak untuk query User define table User define field Udv Udo Dan layout itu bisa Kita copy Meskipun beda lokalisasi dan beda versi Tapi kalau untuk data tidak bisa Konfigurasi tidak bisa Oke Nah ini quick copy restriction ini anda perlu perhatikan Nah berikutnya contoh yang menggunakan project file Jadi seperti saya bilang kalau anda mau menjadikan database anda sebagai template untuk anda Deliver sebuah project Itu nanti anda aksesnya bukan seperti cara yang tadi tapi anda masuk ke sini nih open project Ya jadi project anda itu nanti kesimpan dalam file yang namanya dalam extension XML Ya Jadi anda tinggal bisa bikin ulang-ulang settingan terhadap database anda yang baru Kalau anda mau menjadikan itu sebagai project Oke jadi kita nggak pilih satu persatu seperti yang disini Quick copy disini Kita mau copy apa nih Select Kita copy apa nih Select Dependentnya Select Lalu copy Jadi nggak seperti itu Dia udah seperti kayak project biasa Ya pada saat kita pilih open project Nanti datanya langsung kelihatan tuh yang mau kita copy apa saja Ya tinggal kita lakukan copy Selesai Jadi kayak semacam sebuah project Oke Sama ini pun sama ya copy methodnya mau seperti apa Kalau ada error melakukan apa Copy optionnya seperti apa dan seterusnya Silahkan tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita Oke itu aja sih kalau untuk quick copy Jadi ini juga salah satu tool dalam implementasi yang sangat berguna ya Ya in case kita mau melakukan meng-copy data meng-copy setting Bahkan bisa meng-copy report ya tadi print layout juga kita bisa copy Jadi misalnya mungkin anda merasa selama implementasi eh layout atau report yang diminta sama customer saya ini mirip loh dengan layout yang diminta oleh customer saya yang terdahulu Nah daripada anda bikin ulang kan enakan anda copy ya kan Tapi syaratnya ingat Kalau untuk meng-copy tadi Harus the same localization dan the same fashion Tapi kalau untuk layout nggak harus ya Untuk query nggak harus Atau query deh contohnya Kan query kan anda mungkin kan pernah bikin query untuk suatu customer Tapi mungkin customer lain minta query tapi mirip-mirip Atau mungkin sama persis Anda kan tinggal copy saja ketika anda bikin ulang Nah itu salah satu kegunaan dari quick copy Oke berikutnya kita masuk ke demo quick copy Pertama saya login ke PT Gokil Jaya Ini PT Database yang PT yang masih kosong ya Carta Focon juga tidak ada Lalu juga Saya coba cek Bisnis patah masa datanya juga masih kosong Nah ini database akan kita jadikan sebagai target database company yang akan kita tulis datanya Atau kita copy datanya dari database lain Ya jadi ini masih tidak kosong Oke Nah sekarang saya coba login ke PT yang berikutnya Yaitu PT Angin Mamiri Ini saya coba melakukan quick copy Menunya ada di implementation center Implementation task Lalu copy data between companies Nah karena kita ingin menulis kita pilihnya adalah copy to file Ya kita kasih nama file gdf nya apa Misalnya angin gitu ya .gdf Hmm saya tidak bisa nulis disini nih Ya karena tidak punya hak coba saya tulis di dokumen Nah lalu Nah lalu opsinya Kalau pada saat nulis data Error handlingnya apa Kalau error apakah mau berhenti Atau ada error berapa baru Dia berhenti Nah kalau sudah Opsi-opsinya kita pilih baru kita tekan OK Baru baru apa namanya Di kolom kiri akan muncul Objek apa yang akan kita copy Nah ini chat of account tidak bisa copy ya Dari quick copy kita harus melakukan import pakai data transfer workbench Nah karena saya akan mencoba mendemonstrasikan mengimport bisnis partner Kalau tanpa coba ini tidak bisa Jadi mungkin langkah pertamanya yang akan saya lakukan adalah Saya akan melakukan import data chat of account dulu ya Kedalam PT Gokil Jaya Kenapa sih kok chat of account penting Karena kalau kita mau mengimport Bisnis partner masa data Itu harus ada Kontrol accountnya Kontrol accountnya yaitu akun piutang dan hutang Nah ini coba saya akan jalankan data transfer workbench atau DTW Untuk mengimport Master chat of account ke dalam PT Gokil Jaya yang masih kosong tadi Karena tadi saya intip masih kosong Supaya apa Supaya nanti bisnis partner masa datanya Bisa saya lakukan quick copy dari PT Angin Mamili ke Gokil Jaya Tapi cowoknya memang mappingnya harus sama ya Jadi kebetulan data perusahaan ini Mappingnya sudah sama Lokalisasinya juga sama Itu adalah syarat dari quick copy Kalau kita ingin melakukan copy data between company Yaitu lokalisasi sama dan versi sama Nah ini saya akan percepat saja Saya akan mengimport chat of account ke dalam database Gokil Jaya yang tadi masih kosong Nah pelajaran DTW sebelum nanti akan dilakukan di video berikutnya Atau di topik berikutnya Yaitu di topik data transfer workbench Ini saya tidak akan menjelaskan secara detail Karena ini akan saya lakukan secara cepat saja Ini ada error Errornya apa Oh currency Ya currency belum kita setup Karena Ini adalah database Untuk perusahaan Indonesia Saya belum punya Apa namanya Currency untuk Rupiah Ya untuk IDR Ini currency nya IDR Saya belum punya Belum bikin Jadi saya harus bikin dulu Nah di SAP nya Di PT Gokil Jaya Jadi saya login lagi ke Gokil Jaya Untuk saya tambahkan currency nya dulu Supaya bisa mengimport Dari si Master chart of account Kedalam database Gokil Jaya Langsung saja cari menunya Menunya adalah currency Kita langsung tambahkan Yaitu tadi kita intip datanya itu IDR Jadi ini IDR adalah kode internasional untuk mata uang rupiah Yaitu Indonesian rupiah Kita ikutin aja Cara pembuatan currency nya Karena kalau tidak kita tambahkan currency nya Tentunya nanti Account currency nya pada saat kita import Master chart of account akan error Oke kalau sudah kita ulangi lagi Yaitu mengimport Master chart of account Kedalam database Gokil Jaya yang masih kosong Ini saya sudah ada datanya ya Data yang memang untuk kita latihan Nah ini kita bisa run simulation dulu Nah oke Free error artinya sudah Oke Kalau sudah kita run simulation sudah oke Maka kita langsung import saja Secara permanen Harusnya sudah free error Oke Master chart of account sudah masuk ke dalam database Gokil Jaya Lalu Kita keluar dari DTW Kita ulangi proses yang tadi Yaitu Kita akan Meng copy data dari PT Angin Mamili ke Gokil Jaya Nah ini cowoknya sudah masuk ya Jadi sudah oke Lalu yang perlu kita lakukan adalah Setelah kita men-setup Apa namanya Control account Yaitu adanya di JL Condition Untuk Hutang dan pihutang Kedalam chart of account kita Jadi kita pilih aja Akun pihutang kita Kita jangan Jangan lupa centang Control account Di bulan kayaknya Akun pihutangnya ada dua Oke dua-duanya kita centang Gak apa-apa Lalu berikutnya adalah akun hutang Ini juga jangan lupa di centang Control accountnya Supaya kita bisa Setting ke dalam JL account Determination Oke dan Sekarang kita balik lagi ke PT Angin Mamili untuk kita export Datanya Oke kita pilih database Angin Mamili Kita login Ya PT nya Angin Mamili ya Jangan sampai salah Nah ini urusannya jadi panjang Kenapa Karena kita kan akan Mengimport business partner ya Jadi business partner itu Salah satu Master data Yang mana bisa diimport Kalau sudah ada Master chart of account Jadi makanya tadi kita melakukan Proses Import Untuk chart of accountnya dahulu Oke sekarang kita lihat disini Business partner Master data ada ya Totalnya ada berapa baris nih Ada 20 record Ya Nah ini akan kita coba copy datanya Dan kita masukkan ke dalam database lain Yaitu database Google Jaya Oke kita masuk ke implementation center Implementation center Lalu kita pilih data management Lalu kita pilih copy data between companies Nah karena kita akan mengexport Kita pilih opsi yang pertama Yaitu copy to file Lalu kita select kotak titik tiganya Kita simpat di folder yang Kita akan dikasih hak Jadi kita kasih nama aja Namanya Misalnya Angin Mamili gitu ya Karena kan ini dari PT Angin Mamili .gdf Kalau sudah Lalu ada error handlingnya di bawah Kalau ada error seperti apa Karena kita yakin gak error Udah ignore aja gitu ya Kalau sudah Kita tekan Atau kita pilih deh Misalnya takut ada error ya Kita kalau ada error 5 Kita stop Kalau sudah Oke Maka baru di panel sebelah kiri akan baru On Baru nyala ya Baru kita bisa memilih objek-objeknya Yang ada di panel sebelah kiri Oke Tadi kita mau ngambil contoh Meng-copy bisnis partner masa data Kita pilih bisnis partner Lalu kita klik bisnis partner masa data Nah itu totalnya ada 20 ya Nah ini kalau kita mau select caranya gimana Tinggal double click disini juga bisa Otomatis Atau kepilih Atau kita select yang di kiri Nah pada saat kita centang Di baris bisnis partner masa data Itu banyak Lambang-lambang yang berwarna merah Gambar huru Tanda seru ya Nah itu artinya adalah dependent data Masih ingat pelajaran teori yang tadi Dependent data yang Kalau kita copy bisnis partner masa data Ini nempelnya urusannya panjang loh Nempelnya kemana-mana Nah itu juga harus Kebawah Untuk kita copy secara otomatis Karena kalau tidak Pastinya tentu akan error Nah ini nih embel-embel yang kebawah nih Banyak Padahal kita tadi hanya centang si Bisnis partner masa data Karena memang bisnis partner masa data Itu ada Data dependennya Jadi itu pun harus kebawah Ya kalau tidak Maka Tidak bisa datanya berdiri sendiri Seperti itu Kebetulan di data yang Angin memilih Disini ada induknya Contohnya nih disini ada Price list Lalu ada BP group Ya Lalu ada Apalagi tuh Ya Ya macam-macam lah ya Ini kita okein aja Kita continue Kita export ya Nah Kalau sudah Ini adalah Detailnya Ya lognya dari Data yang kita copy Menggunakan quick copy Kita simpen ke dalam file .qdf Kalau pengen lihat lagi Bisa di klik pada kuningnya Jadi apa ya tadi yang ke copy ya Supaya kita tidak Bingung atau tidak kaget Data apa saja yang nanti akan pindah Atau ikut ke copy Nah ini bisnis partner masa datanya Ini ada 20 ya Ini semua dependent datanya semua ke copy Oke kalau sudah Berarti sudah di export ke dalam file.qdf Nah sekarang Kita keluar Kita login ke gokil jaya lagi Untuk kita import data yang tadi kita export dari PT Angin Mamiri Oke Masuk ke menu Administration Implementation center Implementation task Lalu copy data between company Nah kalau tadi kan kita pilih copy to use Nah sekarang kita copy from From file Tadi kita simpen di mana Di folder dokumen Nama file nya adalah Angin Mamiri.qdf Nah disini ada beberapa opsi Ya untuk copy method nya Silahkan anda pilih sesuai dengan kebutuhan Ya Anda sesuaikan aja dengan kondisi yang Terjadi Ya Misalnya contoh copy method Error handling Kalau ada error berapa Stop Lalu kalau ada missing UDF Mau seperti apa Lalu Copy option yang lain itu juga ada Silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan Nah kalau untuk yang ini Sebaiknya anda centang Sebetulnya ini pilihan untuk membackup ya Jadi kita dipaksa untuk membackup dulu Jadi sebelum Kita Import Itu datanya di backup dulu In case ada kesalahan Kita bisa replace Sebetulnya itu opsi yang bagus Cuman karena ini Latihan Saya tidak perlu backup Oke Nah ini Setelah kita import Berhasilan ini kurang lebih Datanya terlog file dari data-data Yang berhasil kita copy Ya Kalau pengen lihat detailnya Klik aja di panah yang berwarna kuning Jadi meskipun Tadi kita hanya pilih Bisnis matang masa data Tapi semua dependent datanya Harus ke copy juga Karena kalau tidak Data disebut tidak dapat berdiri sendiri Karena butuh Data dari Konfigurasi yang lain Oke Kalau sudah selesai Coba kita intip yuk Bisnis partner Bisnis partner masa data Kita coba last record First record Nah masuk ya Coba kita find Lalu kita masukin bintang Bener gak totalnya 20 Nah ada 20 ya Berarti semua data sudah Masuk Oke berikutnya Kita coba Import data yang lain Yaitu Kita import konfigurasi data Contohnya misalnya query Nah Untuk query ini kan Kita bebas ya Tidak harus Sama lokalisasi Dan sama versi Makanya saya coba login Ke PT OEC Yang mana lokalisasinya Adalah United State Ya database OEC Adalah database yang biasa Kita buat pakai latihan ya Itu lokalisasinya adalah Bukan Australia Kalian New Zealand Tapi adalah Amerika Nah sekarang Kita mau copy Konfigurasi yang bisa Cross border nih Artinya Yang gak harus Sama versi dan Sama lokalisasi Ini kita login Banyak pertanyaan Gak apa-apa kita eksekusi Aja dulu ya Kita ceritanya Mau meng copy Konfigurasi data Dalam hal ini adalah Contohnya adalah Query Karena query adalah Contoh kasus Yang banyak terjadi Dimana Kita sudah pernah membuat Query di satu Company Ini kita mau copy ke Company yang lain Sekarang kita intip dulu Kita mau copy Query yang mana nih Adanya di query manager Kita lihat Misalnya Ini nih Di Bintaro ya Ada lat Query namanya Lat1 Lat2 Ini querynya ke table Occute Ini ke table Quotation Ini kita coba kan copy Ya Caranya Sama ya Sistem initialization Implementation center Implementation task Lalu data management Lalu copy data between companies Lalu kita pilih Opsinya adalah copy to file Kita select ke folder mana Nanti nama filenya apa Misalnya Apa ya Angin lah Misalnya ya Atau angin query Ya Lalu Ini pilihannya apa Kita oke Supaya Kolom yang sebelah kiri Terbuka Kalau sudah berikutnya Kita pilih Customization Lalu kita pilih query Lalu queries Karena yang kita akan copy Adalah query Nah pada saat kita pilih query Query nya gabung semua nih Nyampur semua Dari semua Kategori ya Karena kan kita pilihnya Query Kita bisa sih pilih query Kategori yang Bintaro 2024 Nah Karena tadi kita akan copy Si lat1 Sama lat2 Latihan 1 dan lat2 Maka kita tekan tombol Export Oke Ini Result nya Oh Ini Ada query Itu nya Ada dependensi datanya ya Kita continue aja Jadi Bapaknya Yaitu namanya Bintaro 2024 juga harus ke copy Jadi ada Query kategoris Dan query nya Gak apa-apa Kita bawa Karena memang kalau tidak Dia tidak akan bisa ke copy Karena dia ada di bawah Satu folder Atau query kategori Yang namanya Bintaro Oke Oke Kalau sudah Maka ValkyDUF Kita sudah ready Kita sekarang Login lagi ke PT Gokil Jaya Nah Ini sekalian kita membuktikan Benar gak sih Lokalisasi Australia New Zealand Bisa menerima Query dari Lokalisasi Amerika Oke Oke Kalau sudah Kita cepat cek dulu ya Di query Query manager Blank ya Tidak ada nih Tidak ada Ini query standard Bawahan system Yaitu bahas sistem dan general Jadi Query kategori Bintaro 2024 Tidak ada Jadi sekarang kita coba import Menggunakan Quick copy Implementation center Implementation task Copy data between company Lalu kita bilang copy from Kita select file yang tadi Adanya di folder dokumen Nama filenya adalah Anginquery.qdf Sudah Opsi-opsinya silahkan anda pilih Sesuai dengan Kondisi Mau mengikuti Settingan saya Silahkan Saya tidak akan backup Lalu sudah oke Lalu oke Kita lihat Bener gak datanya isinya apanya tadi Oke Kita cek Database Google Jaya Ke tool Lalu query Query manager Nah Sudah Betul ya Masuk ya Query kategori namanya Bintaro 2024 Dan query LAT1 Dan LAT2 Kita cek querynya Apakah bener Nah Bener ya Querynya sudah masuk Ini datanya tadi No data karena memang kan kita query ke Table occult ya Sales quotation Dan itu memang tidak ada Oke Berhasil ya Ehm 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 Terima kasih So Etapa Tata Tata Tata